Intro Ya selain masalah formasi, disini ada 5 pesan error galat di SSCSN bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang tidak dapat melanjutkan ke dalam pendaftaran Bagaimana sih solusi terhadap 5 pesan galat ini? Agar Bapak Ibu bisa melanjutkan, silakan login ke akun Bapak Ibu, kita akan cek informasinya Nah tampilan yang paling penting dari laman SSCSN itu adalah tampilan di saat kita dapat memilih formasi Disini contohnya pendidikannya, kemudian jabatannya, kemudian lokasi formasi Sesuai dengan jabatan ataupun sesuai dengan kualifikasi yang sudah disetting oleh pemda Nah ini Bapak Ibu, untuk dapat sampai ke sini Banyak dari rekan-rekan yang memang masih mengalami galat ya Ataupun pesan error pada laman SSCSN-nya Nah disini kita akan tunjukkan diantaranya ada 5 pesan galat Dan apa sih solusi untuk dapat melindaklanjuti dari pesan galat itu Nah pesan galat pertama jelas Bapak Ibu, disini ada kesalahan Bahwa mohon maaf instansi Pemkap tertentu Ataupun kabupaten tertentu Sedang tidak membuka formasi Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran Atau silakan hubungi instansi terkait Ini jelas Bapak Ibu ya Bagi Bapak Ibu yang mendapati Pemdanya tidak membuka pendaftaran P3K 2024 Nah ini sangat naif sekali Dimana Pemdanya tidak memperdulikan keadaan honorer ya Nah tentu seperti ini tidak ada solusi ya Sampai Pemda membuka formasi Kemudian pesan galat kedua Kesalahan Anda tidak terdata pada pendataan non-ASN BKN Anda diperkenankan untuk mendaftar pada tahap 2 Ini jelas ya bagi Bapak Ibu yang tidak masuk pada kategori 1 dan 2 serta 3 Satu itu apa? Yaitu P1 dan Bidan Kemudian yang kedua adalah THK2 Kemudian yang ketiga adalah yang masuk dalam database BKN Nah ini bagi Bapak Ibu yang coba-coba buat akun lalu login Padahal mereka adalah tidak terdata di database BKN Hanya aktif 2 tahun Maka akan mendapatkan pesan ini Nah tentu saja solusinya Walaupun akun sudah jadi Bapak Ibu nanti akan dipersilakan login kembali di tanggal 17 November ya Lihat pesannya jelas bahwa tidak terdata di database BKN Nah kemudian galat selanjutnya atau pesan kesalahan berikutnya adalah Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar Jika Anda merupakan XTHK2 Silakan masukkan nomor peserta THK2 Untuk mengubah status menjadi kategori THK2 Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Habdesk Mdikbud ini bagi tenaga guru ya Artinya tenaga guru yang mencoba juga mendaftar Di saat mereka bukan P1 bukan juga THK2 Mencoba mendaftar Tapi bisa jadi Bapak Ibu jika THK2 Silakan sebutkan nomor THK2 nya Agar nanti kategori Bapak Ibu akan dirubah oleh sistem Untuk konsultasi silakan kontak ke Habdesk Mdikbud Ini galat ketiga Nah kemudian galat keempat Anda tidak terdata pada instansi pemerintah Titik-titik ya Atau Anda sudah lulus SSSN sebelumnya Jadi kan kita tidak boleh mendaftar pada instansi orang lain ya Kalau kita memilih instansi orang lain Maka kita dianggap tidak terdata pada instansi itu Dan ini juga bersumber dari pendataan non-ISN Yang dilakukan oleh Pemda tertentu Nah jika Anda merasa telah didata Pada pendataan non-ISN 2022 Dan tidak pernah lulus seleksi Jadi kemungkinannya Bapak Ibu Tidak didata atau sudah lulus Tapi jika memang sudah didata Dan dinyatakan tidak lulus Maka silakan memilih pada instansi tempat Anda terdata Untuk pelamar yang tidak terdata Anda diperkenankan untuk mendaftar pada tahap kedua Nah ini galat yang keempat ya Kemudian galat yang kelima ini bagi P3K guru Dimana Bapak Ibu dinyatakan tidak ditemukan datanya di Kemilikbud ya Jika Anda adalah guru silakan hubungi ULT Kemilikbud Jika PPG silakan hubungi database PPG Nah Bapak Ibu untuk guru ini Masih ada solusi ya Di antaranya mereka akan disodorkan Data Info GTK nya ya Untuk dilakukan perbaikan ataupun perpal ya Kembali oleh Info GTK Dalam jangka waktu sekitar 3x24 jam Jadi masih ada waktu untuk Bapak Ibu memperbaharui Apa namanya kesalahan-kesalahan Jika memang di Info GTK nya ada yang tidak beres Nah ini tentu saja pesan seperti ini Akan mengganggu sehingga Bapak Ibu tidak dapat melanjutkan Pada pendaptaran P3K 2024 Khususnya yang gelombang 1 Tapi dari pesan-pesan yang disampaikan tadi jelas ya Di sini Nah ini jelas ini tidak bisa Kemudian kalau ini jelas Bapak Ibu Nanti ikut di tahap 2 di tanggal 17 Kalau seperti ini kita masih memungkinkan Jika memang kita adalah pelamar Yang sebenarnya terdata di THK 2 ya Nah kemudian yang ini kita masih memungkinkan Jika sebenarnya kita pernah pendataan Atau kita tidak pernah lulus Ini dinyatakan lulus Ini masih memungkinkan Kemudian ini juga Masih menunggu propagasi Penyesuaian data Info GTK Karena waktu yang diberikan kepada kita ini Masih cukup panjang ya Sekarang adalah tanggal 5 ya Tanggal 5 Oktober 2024 baru 5 hari Nah di sini nanti akan Masih sampai tanggal 20 Jadi masih ada sekitar 15 hari lagi Bapak Ibu masih bisa untuk mencoba Login dan mendapati perbaikan-perbaikan Di dalam sistem SSSN Galat tadi tentu saja akan menjadi hilang Jika memang solusi-solusi Yang sudah kita jelaskan tadi Dapat Bapak Ibu Lakukan di dalam akun Bapak Ibu Demikian informasi yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!